Kedeleh Maut Jilid 34. Fusian Sang Jin tidak menggubris, dia melangkah masuk lebih dulu ke dalam ruangan, lalu setelah memandang sekejap ke arah lima buah peti mati yang berjajar-jajar itu, sambil tertawa dingin dia mengayunkan telapak tangannya dan menghantam salah satu peti mati tersebut. Belah Aam di tengah benturan yang sangat keras, peti mati itu seketika hancur berantakan dan berceceran keempat penjuru. Dengan hancurnya peti mati tersebut, maka muncullah sebuah jalan rahasia di bawah tanah. Tanpa ragu sedikit pun, Fusian Sang Jin langsung berjalan menuruni jalan rahasia tersebut. Begitu sampai di dalam ruang bawah tanah, semua orang segera dibuat tertegun, ternyata meja altar di tengah ruangan sudah terbalik, pintu menuju ke arah tiga buah ruang rahasia lain pun berada dalam keadaan terbuka lebar, selain meja kursi yang berada dalam keadaan hancur, di situ pun membujur dua sosok mayat wanita. Dari kedua sosok mayat tersebut, seorang berusia empat puluhan tahun, berbaju berkabung sedang yang lain adalah seorang dayang yang masih muda. Deng Gi Chiu memperhatikan sekejap kedua sosok mayat wanita itu, tiba-tiba karanya, ah-ah-ah-ah-ah, seorang masih hidup, tanpa membuang waktu lagi dia menempel telapak tangannya di atas jalan darah Kihai Hiat di tubuh perempuan setengah umur itu dan menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh orang itu. Tak lama kemudian terdengar perempuan itu merintih, lalu sadar kembali dari pingsannya. Dengan cepat Deng Gi Chiu menambai tenaga dalamnya dengan satu bagian, serunya, bagaimana rasamu sekarang perempuan setengah umur itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu gumamnya, tempat ini, titik tempat ini bukan akhirat, bukan-bukan sahut. Deng Gi Chiu sambil tertawa paksa, kau masih hidup di dunia ini, sedang ia Sian Su itu adalah ketua Siauling Pei, aku sendiri dari Margabeng, kami datang untuk menolongmu, dalam pada itu Fusian Sang Jin telah mengeluarkan sebutir pil berwarna putih dan diserahkan kepada Deng Gi Chiu seraya berkata, pil ini adalah pil penyambungnya wasilomiap isiawan dari partai kami, tolong Deng Li Si Chiu berikan kepadanya buru. Buru Beng Gi Chiu menerimanya serta dijejalkan ke dalam mulut perempuan setengah umur itu. Nyata sekali kasiat pil itu, tak lama kemudian kesegaran dan semangat perempuan itu pun jauh lebih baik setelah menghembus nafas panjang, tiba-tiba perempuan itu menengok ke arah mayat dayang tersebut sambil jeritnya kaget, Chiu Leng Chiu Leng, tak usah dipanggil lagi, dia telah tewas kata Beng Gi Chiu sedih. Perempuan itu segera menangis terseduh-seduh, keluhnya, bocah yang mengenaskan titik kau kau mati dalam keadaan yang sungguh mengenaskan, cepat-cepat Beng Gi Chiu menghiburnya, kemudian dengan nada amat gelalisah dia berkata, sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Bukankah ada seorang KHO Kong Chu yang telah disekap orang jahat yang bernama setan tua dari Leng Chiang dan dibawa kemari? Tahukah kau kemanakah mereka telah pergi? Perempuan setengah umur itu menganggukan kepalanya berulang kali, sahutnya, aku tahu. KHO Kong Chu telah diculik mereka, dengan ilmu beracun Hem Im Tok Kang mereka bermaksud merubahnya menjadi seseorang yang lain, akulah yang menyuruh Chiu Leng secara diam diam menghadiahkan sebutir pilanti racun hawa dingin kepadanya sehingga membuat KHO Sau Hiap mendapatkan kembali kesadarannya, tapi, tiba-tiba napasnya tersengal sehingga tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Beng Gi Chiu menunggu sampai napasnya menjadi reda kembali, kemudian baru bertanya dengan ada cemas, tapi kenapa-tapi perbuatanku segera diketahui iblis tua tersebut, akibatnya kami berdua-kami berdua sama-sama dicelakainya, sesudah memandang sejenak sekeliling ruangan, kembali dia berkata lebih jauh, KHO Kong Chu telah dibawa keluar oleh setan tua dari Leng Chiang serta Hiantian Si Tosu tua itu melalui lorong rahasia Dengan ada gelisah Beng Gi Chiu segera berseru kepada Fuxian Sang Jin, Loh Sian Su, apa-apa yang mesti kita perbuat sekarang Fuxian Sang Jin segera berpaling ke arah Yan Ho atau Jin yang berdiri ketakutan di tepi arna, kemudian bentaknya. Apakah lorong rahasia tersebut tembus langsung ke punggung bukit benar, Pinto tak berani berbohong Fuxian Sang Jin segera manggut-manggut? Katanya lagi, Beng Li Si Chiu tak usah khawatir, aku jamin mereka tak akan berhasil meloloskan diri dari kepungan para pendeta Siao Lin Pei dan ku jamin KHO Beng pasti dapat lolos dari ancaman maut secara aman dan selamat. Kemudian sambil berpaling serunya, Sute silahkan Chiang Bun Su Heng memberikan perintah buru-buru W.E. Chun Chu memberi hormat. Ku minta bantuanmu untuk segera menolong KHO Beng, soal lain tunggu pemberitawanku selanjutnya, terima perintah setelah memberi hormat. W.E. Chun Chu segera meninggalkan tempat tersebut dengan langkah lebar. Omi Tohut, Fuxian Sang Jin berkata kemudian, kalau begitu suara jerit kesakitan yang kami dengar tadi sudah pasti berasal dari Li Si Chiu berdua sekarang, dapatkah kau mengisahkan pengalamanmu kepada kami dengan rasa amat berterima kasih? I. Perempuan itu menjawab, aku hanya memohon kepada Loh Sian Su agar bersedia membalaskan dendam bagi kematian kami berdua, kau tak usah khawatir, kami pasti akan berusaha membalaskan dendam. Kata Fuxian Sang Jin sedikit agak emosi, kalau tidak, apa artinya aku menjadi pimpinan dari tujuh partai besar perempuan setengah umur itu segera menghembuskan napas panjang. Aku bernama Ye W. Si Hoat, sedang suamiku bernama Tem Chun H. O. O. Tunggu sebentar mendadak Fuxian Sang Jin menggoyangkan tangannya. Ye W. Si Hoat tertegun dan terpaksa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pembicaraan. Dengan kening berkerut kencang, Fuxian Sang Jin segera bergumam seorang diri, Tem Chun H. O. O. Apakah kau maksudkan si tabib sakti dari Tiong Chiu, Tem Si Chu Ye A. 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 Dia adalah suamiku, apakah Loh Sian Su, Fuxian Sang Jin menghela napas panjang? A. 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 I. 20 tahun berselang, aku pernah bertemu dengan Tem Si Chu bahkan sempat bermain catur sambil minum arak. Sayang selama 20 tahun terakhir kami tak berjodoh untuk bertemu kembali. Dia, dengan air mati bercucuran, Ye W. Si Hoat berkata, ia telah dicelakai Hyantian Ko An Chu hingga tewas setelah menahan isak tangisnya. Kembali ia meneruskan kata-katanya, suamiku amarhum adalah seorang yang termahur karena kepintarannya dalam ilmu pertabiban. Rupanya Hyantian Si Lumantosu itu berniat memakai tenaganya untuk melakukan kejahatan. Suamiku bersumpah tidak mau menurut. Maka bajingan itu pun menculik aku dan dayangku serta menyekapnya di sini, dia menyandra kami serta memaksa suamiku agar menuruti kemauannya, tapi suamiku tetap menolak. Suatu hari suamiku melihat ada kesempatan baik untuk membunuh si Lumantosu Hyantian, siapa tahu usahanya bukan cuma gagal total. Nyawanya sendiri pun turut melayang di tangan si Lumantosu Hyantian tersebut berbicara sampai di sini, kembali dia menangis terseduh-seduh. Bagaimana selanjutnya tanya Beng Gichiu menunjukkan rasa simpatinya, apakah mereka tetap menyekapmu di dalam kuil sambil menggigip bibir menahan rasa benci yang meluap Ye U. Si Hoat berkata lagi, Si Lumantian telah titik telah memperkosaku, ia menyekap kami berdua di dalam ruang bawah tanah, sama sekali tiada kebebasan buat kami berdua, dengan kening berkerut dan emosi yang meluap, Beng Gichiu segera berteriak, Aku Beng Gichiu bersumpah, kalau tak dapat menguliti tubuh Hyantian Tosu Siluman serta serantua dari Lem Chiang, aku tak akan hidup sebagai manusia layak, Ye U. Si Hoat tertawa getir. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Lih Yap untuk membasmi bajingan itu dari muka bumi, meski aku sudah berada di Alembaka aku bakal mati dengan mata meram, dengan kening berkerut, Tiba-tiba Fusian Sang Jin menyela, Ye U. Si Chu, tahukah kau apa hubungan antara Tosu Siluman Hyantian dengan Partai Kupu Kupu Aku? Titik aku tak pernah mendengar tentang Partai Kupu Kupu Aku, aku hanya tahu Hyantian si Tosu Siluman itu hendak-hendak bekerja sama dengan setan, setan tua dari Lem Chiang untuk titik untuk menguasa jagat, Dengan semakin menyusutnya kasiat obat yang ditelah, lambat laun kesadaran perempuan itu makin memudar, kini ia sudah berada di ambang pintu kematian Dengan wajah gelisah Beng Gi Chiu berkata kepada Fusian Sang Jin, Loh Sian Su, apakah kau masih mempunyai obat lain yang bisa menyelamatkan jiwanya Omi Tohut? Aku adalah murid Buddha yang mengutamakan cinta kasih terhadap sesama dan menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan Anda Kata aku sanggup menolongnya, masa aku akan berpeluk tangan belaka, kemudian setelah menghembuskan nafas panjang, pelan-pelan dia berkata lagi, denyuk jantungnya sudah melemah, nadinya telah terputus Kalau tadi ia masih sadar karena rasa gusar dan penasaran masih menyelimuti dadanya, kini ada orang menyatakan kesediaannya untuk membalaskan dendam, berarti keinginannya telah tercapai Dengan sendirinya hawa murni yang terkumpul pun ikut membuyar, nyawanya sekarang sudah siap meninggalkan raga kasarnya, sementara pembicaraan berlangsung, benar juga, kepala Yeo Si Hoat nampak terkulai ke samping dan memejamkan matu untuk selamanya, ternyata ia telah menghembuskan nafasnya yang penghabisan Benggi Chiu penuh dicekam emosi yang meluap, katanya tiba-tiba sambil menghelana pasa A.A.A.I, mengapa kita lupa bertanya siapa yang telah membunuh mereka berdua ditanya atau tidak bukan masalah Yang pasti perbuatan ini kalau bukan hasil karya Hiantian Si Tosu Siluman sudah pasti setan tua dari Len Chiang, pokoknya kedua orang itu harus dibasmi dari muka bumi, sebab mereka adalah manusia-manusia jahanam Yang berhati keji, setelah berhenti sejenak, kembali katanya, tak ada gunanya kita berdiam terus disini, mari kita berangkat Benggi Chiu memandang sekejap sekitar tempat itu, lalu karanya, aku rasa masih banyak urusan yang harus kita kerjakan disini, misalkan saja mengurusi lelayon mereka berdua Lalu mengurusi para Tosu penghuni kuil ini, Fuxian Sangjin manggut-manggut, persoalan semacam ini tak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu singkat, sebentar aku akan mengirim anak buahku untuk mengurusi semua masalah disini Lalu kepada Hian Hoa Tojin yang berdiri ketakutan di sisinya, ia membentak, lorong rahasia itu terletak di mana itu dia, berada di sisi kiri ruang rahasia tersebut, buru-buru Hian Hoa Tojin menunjuk ke muka Fuxian Sangjin berpikir sebentar, lalu katanya, untuk mempersingkat waktu, lebih baik kita menelusuri lorong rahasia tersebut Benggi Chiu mengangguk tanpa menjawab, maka di bawah mentakan Fuxian Sangjin, berangkatlah Hian Hoa Tojin memasuki ruang rahasia sebelah kiri untuk bertindak sebagai penunjuk jalan sebelum melangkah masuk ke dalam ruangan Fuxian Sangjin memutar biji matanya dulu mengawasi sekeliling tempat itu, tampaknya dia sedang memeriksa apakah di sekitar sana masih terdapat perlengkapan alat rahasia yang lain Namun dari senyuman lega yang menghiasi wajahnya kemudian, dapat diketahui bahwa ia telah meriksa dengan amat jelas keadaan di seputar sana dan merasa yakin kalau tiada ancaman bahaya yang mungkin mereka hadapi Benggi Chiu serta Xiaowan mengikuti di belakang Fuxian Sangjin, mereka berjalan cepat memasuki lorong Tampak Hian Hoa Tojin menekan sebuah tombol rahasia, lalu terbukalah sebuah pintu rahasia di sisi ruangan tersebut Jinding bagian atas dan bawah lorong rahasia tersebut terbuat dari lapisan batu rata, selain lebar dan luas juga amat licin, bisa diduga entah berapa besar biaya, tenaga dan waktu yang telah dihabiskan untuk membangun lorong ini Lorong tersebut berliku-liku naik turun tidak menentu, setelah berjalan sejauh tiga li lebih, keadaan di depan situ baru nampak terbentang lebar dan sampailah di ujung lorong tersebut Di mulut keluar lorong rahasia itu terbentang sebuah hutan yang lebat, suasana amat redup, namun kelihatan sekelompok manusia mengelilingi sekitar tempat itu dengan rapat Sebagai pemimpin dari rombongan itu ternyata tak lain adalah Wee Cuncu sendiri, sementara yang lain terdiri dari dua puluhan pendeta Siaulinde yang rata-rata berusia enam puluhan tahun Bermata tajam dan mempunyai gerak-gerik yang lincah dan cekatan, dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui bahwa mereka adalah sekawanan jago silat yang memiliki tenaga dalam amat sempurna Sewaktu Fusian Sang Jin munculkan diri dari balik lorong, dipimpin oleh Wee Cuncu serintak para pendeta itu memberi hormat seraya berbisik, menjumpai Chiang Bun Jin Apakah orangnya berhasil dihadang? Tanya Fusian Sang Jin agak gelisah Orangnya sih berhasil dihadang, tapi, Deng Giciu segera merasakan jantungnya hampir copot, mendengar perkataan tersebut, buru-buru dia bertanya, tapi kenapa? Lo Sian Su, cepat katakan Wee Cuncu mengerling sekejap ke arahnya, kemudian menjawab, KHO Sitsu berada dalam keadaan sehat walafiat Cuma hawa murninya belum pulih kembali sehingga keadaannya masih sangat lemah, tapi bila dirawat lukanya selama berapa hari, aku percaya kondisi badannya akan pulih kembali dalam waktu singkat Hanya sayang si setan tua dari Lem Chiang memiliki kepandayan silat yang tangguh, terutama ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna Ia-ia berhasil kabur dari sini, biarpun ia bisa melarikan diri sampai ke ujung langit pun, cepat atau lambat akhirnya pasti akan tertangkap juga Kita tak usah terlalu panik dalam hal ini bagaimana dengan hiantian si Tosu Siluman itu? Ia telah tewas karena kesalahan tanganku buru-buru Wee Cuncu menjelaskan Waah sebetulnya aku telah bersumpah akan menguliti tubuhnya, sekarang dia sudah mampus, keengakan baginya, Omel Bengi Ciu Kalau toh orangnya sudah mampus, ya itu anggap selesai saja persoalan ini, kata Fuxian Sangjin Manakah hao si Tosu dia berada di atas batu cadas di sebelah sana sahut Wee Cuncu sambil menunjuk ke depan Sebetulnya persoalan inilah yang ingin diketahui Bengi Ciu secepatnya, maka tanpa banyak berbicara lagi bersama si Tosu Siluman buru-buru ia berangkat ke sana Benar juga, lebih kurang 20 kaki di depan sana terdapat sebuah batu cadas yang besar Di atas batu inilah KHO Beng yang kelihatan agak kurus berbaring tak bergerak Di sisinya berdiri 4 orang pendepta tua berbaju kuning yang siap berjaga-jaga Sementara tak jauh dari situ berbaring sesosok mayat Tosu tua Bengi Ciu tahu, mayat tersebut tentu mayat dari hiantian si Luman Tosu tersebut Tapi ia tak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal semacam ini sambil mendekati KHO Beng yang berbaring di atas batu Segera serunya lirih, KHO Kongcu, KHO Kongcu dengan sorot metah yang sayu namun penuh luapan rasa terima kasih KHO Beng mengawasi gadis tersebut, bibirnya tampak bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu Namun tak sepatah katapun yang diucapkan keluar Jelas sudah kondisi badannya telah berubah menjadi sedemikian lemahnya sehingga untuk bicara pun tak mampu lagi Dengan penuh rasa iba Bengi Ciu segera berbisik KHO jangan berbicara dulu, beristirahatlah dengan tenang Kalau hendak berbincang-bincang tunggu sampai badanmu puluh seperti sedia kala Berbicara sampai di situ, ia segera melepaskan sekulung senyuman penuh rasa cinta kepadanya Mendadak terdengar suara pujian kepada Seng Buddha bergema memecahkan keheningan Ternyata Fusian Sangjin serta Wee Cuncu telah berada di hadapannya Tidak menunggu Bengi Ciu buka suara, Fusian Sangjin berkata lebih dulu dengan suara dalam Aku telah mengirim orang untuk menyelesaikan persoalan di Kulia Hiantian Koan Tapi menurut laporan yang ku peroleh, sekawanan jago lihai dari partai kupu-kupu telah berdatangan di Bukit Cian San Padahal tempat ini dekat sekali letaknya dengan Bukit Cian San Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya Tapi keadaan KHO Kongcu, Bengi Ciu mengerutkan dahinya rapat-rapat Aku sendiri pun sedang bimbang karena masalah ini Setelah berpikir sebentar, kembali ujarnya, di sebelah selatan Bukit Wonghausan Jaraknya lebih kurang 10 li dari sini terdapat sebuah dusun yang bernama Leng San Cun Dalam dusun tersebut hanya terdapat belasan kepala keluarga Kebanyakan hidup sebagai pemburu atau penebang kayu Ketika datang kemarin kami sempat melalui tempat-tempat tersebut Kulihat tempat itu terpencil dan amat sepi Cocok sekali sebagi tempat pengobatan bagi penyakit KHO Si Ciu Aku rasa bila diberi pengobatan secara insentif Tak sampai 3 hari kemudian kondisi tubuhnya telah pulih kembali Seperti sedia kala Siawan yang mendengar perkataan ini segera berkata kepada Bengi Ciu Kalau begitu mari kita buatkan sebuah usungan buat KHO Kongcu Kini hari sudah hampir gelap Lebih baik kita segera berangkat Setelah Fusian Sang Jin cepat-cepat Apalagi bila mesti diusung tandu Jelas hal ini akan menghambat Andai kata sampai diketahui orang-orang partai kupu-kupu Bukan mustahil kita akan menjadi kerepotan sendiri Kalau memang begitu Biar aku saja yang membopongnya Seru Siawan sambil menawarkan diri dengan cepat Fusian Sang Jin menggelengkan kepalanya Berulang kali, katanya, aku rasa hal semacam ini kurang baik Sebab seorang nona yang membopong seorang pria yang terluka berjalan di tengah gunung Paling gampang menarik perhatian orang Huhuh, begini tak berbaik, begitu pun tak baik Lantas bagaimana yang baik Tanya Siawan sambil cemberut Dengan wajah amat serius Fusian Sang Jin segera berkata Aku mempunyai sebuah usul yang amat baik Bagaimana kalau Beng Li Si Chu berdua berangkat dulu ke Dusun Leng San Chun Untuk menyewa sebuah rumah penduduk Lebih dulu sementara aku bersama Suteku Dengan membawa KHO Si Chu menyusul dari belakang Dengan memecahkan diri menjadi dua rombongan Kita bisa menghindari kecurigaan orang partai kupu-kupu Selain itu gerakan kita pun akan bertambah cepat lagi Dengan penuh rasa terima kasih Beng Li Si Chu berkata Lo Si An Su, bersediakah kau mengorbankan begitu banyak waktu Demi KHO Kong Chu Fusian Sang Jin segera berkata dengan suara dalam Aku hendak mengajaknya berunding Bagaimana KHO menumpas kaum iblis dari muka bumi Setelah menunggu luka KHO Kong Chu seminggu kembali Tentu saja aku tak akan ambil peduli soal waktu Kalau memang begitu Biar Sia Wuli berangkat selangkah lebih duluan Seru Beng Gi Chu dengan amat kelembira Setelah memberi hormat Bersama Sia Wan berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu Fusian Sang Jin mengawasi hingga bayangan tubuh Beng Gi Chu berdua lenyap di kejauhan sana Kemudian baru katanya kepada W.E. Chun Chu Cepat bopong KHO Si Chu Kita pun harus segera berangkat buru-buru W.E. Chun Chu Mengiakan dan membopong tubuh KHO Beng Lalu bersama-sama keduanya berangkat menuju ke arah selatan Waktu itu Fajar telah menyingsing Untung saja kabut tebal masih menyelimuti tanah perbukitan itu Sehingga pemandangan pada jarak dua kaki masih nampak agak samar-samar Fusian Sang Jin menempuh perjalanan tidak terlalu cepat Sebab dia ingin mempertahankan jarak yang tertentu dengan Beng Gi Chu berdua Sambil menempuh perjalanan W.E. Chun Chu berkata Seabad berselang, tiga dewasi GW Asam Sian bersama-sama mengerubuti ketua partai kupu-kupu Sehingga menyebabkan iblis tua tersebut tewas di bawah tebing hati duka Andai kata mereka bertarung satu lawan satu Entah bagaimanakah akibatnya ilmu silap dari partai kupu-kupu Mempunyai banyak bagian yang memiliki kehebatan yang luar biasa Jangankan keadaan pada seabad berselang susah ditebak berbicara Menurut keadaan yang terbentang di depan mati saat ini pun Bila terjadi pertarungan antara kaum sesat dan lurus Entah siapa yang akhirnya bakal keluar sebagai pemenang Sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang Mendadak terdengar seseorang menegur dengan suara yang dingin menyeramkan Hei kalian dua orang hwasyu tua Sekarang boleh menghentikan dulu perjalanan kalian Fuxian Sangjin serta Wee Chunjo yang mendengar teguran ini menjadi terperanjat sekali Rupanya walaupun mereka berdua berbincang-bincang sambil menempuh perjalanan Sesungguhnya tak pernah kedua orang itu mengendorkan kewaspadaannya Untuk mengawasi sekeliling tempat tersebut Padahal kalau berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki mereka berdua Asal ada orang memasuki kawasan seluas 20 kaki dari tempat mereka berada Jejaknya segera akan ditemukan Tapi kenyataannya sekarang Kemunculan orang tersebut sama sekali tidak menimbulkan sedikit suara pun Seandainya orang itu tidak buka suara menegur Mungkin Fuxian Sangjin sendiri pun tak akan menyadari atas kehadirannya Serentak kedua orang pendekat sakti dari Xiaolin Li ini menghentikan langkahnya seraya berpaling Tapi apa yang kemudian terlihat membuat mereka berdua makin terperanjat lagi Ternyata orang itu berdiri persis di tengah jalan setapak Hanya dua kaki di hadapan mereka Orang tersebut seolah-olah muncul dengan begitu saja dari dalam tanah Perayawakan tubuhnya Ceking lagi kecil Berusia 80 tahunan Memakai baju berwarna kuning dan memelihara jenggot kambing berwarna putih Andai kata sepasang matanya tidak memancarkan cahaya hijau yang menggidikan hati Mungkin orang akan mengiranya sebagai dewa yang baru turun dari kahyangan Omi Tohut, apakah Anda sedang menegur kami Fuxian Sangjin segera bertanya Kakek berbaju kuning itu tertawa Aneh betul, bukankah sudah ku katakan sejelas-jelasnya? Tentu saja kalian berdua yang sedang kuajak bicara Ada urusan apa si Cu memanggil kami Ku harap kalian berdua suka beristirahat sejenak untuk berbincang-bincang Lalu dengan sorot metu yang hijau dia menatap wajah Wee Chuncu sekejap dengan pandangan tajam Kemudian katanya lagi, dengan menempuh perjalanan cepat Apalagi mesti membopong seseorang yang menderita sakit berat Tidakkah merasa lelah? Aku tidak lelah jawab Wee Chuncu mendongkol Buru-buru Fuxian Sangjin maju menghadang di hadapan Wee Chuncu Kemudian tegurnya sambil tersenyum Si Cu berasal dari mana dan siapa namamu? Aku hanya seorang gunung dan tak usah menyebut nama Sahut kakek berbaju kuning itu sambil mengelus jenggot kambingnya Setelah memutar biji matanya sebentar Dia melanjutkan Kalau dugaanku tidak keliru Lo Sian Su pastilah ketua Si Olin Pei saat ini Fuxian Sangjin Sedang Si Cu adalah pendeta dari lima rasul panca unsur Bukan Fuxian Sangjin semakin terperanjat Dia tak menyangka kakek berbaju kuning Yang enggan menyebut namanya itu ternyata dapat mengenali dirinya Sebagai ketua dari Si Olin Pei Buru-buru dia berseru Ya benar, aku memang Fuxian Dari mana si Cu bisa kenali diriku Kakek berbaju kuning itu tertawa misterius Ditingjau dari tindak tanduk serta mimik wajahmu Dalam sekilas pandangan saja aku sudah tahu Ternyata dugaanku memang tidak meleset sekali lagi Fuxian Sangjin dibuat tertegun Sudah jelas perkataannya tak dapat dipercaya Dengan begitu banyak pendeta suci yang hidup di dunia ini Dari mana kakek berbaju kuning itu bisa mengenali Satu di antara sejuta orang dengan begitu tepat dan jelas Maka setengah bergurau dia berkata lagi Kecuali si Cu adalah dewa yang baru turun dari kahyangan Kalau tidak mana mungkin bisa mengenali diriku dalam sekilas pandangan saja Kalau memang begitu anggap saja diriku sebagai dewa dari kahyangan Dan ucap kakek berbaju kuning itu semakin misterius Fuxian Sangjin merasakan hatinya bergetar keras Buru-buru dia berseru Maaf kalau aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini Biar kita berpisah sampai di sini saja Namun kakek berbaju kuning itu sama sekali tidak berniat untuk memberi jalan malah Sambil tertawa dingin jengeknya Bukankah orang Buddha mengutamakan soal jodoh? Hari ini aku dapat berjumpa dengan Tai Su berdua Hal ini menunjukkan kalau di antara kita memang punya jodoh Bila di kemudian hari ada kesempatan silahkan si Cu berpesiar ke bukit Song San Aku akan menjadi tuan rumah yang baik dan mempersilahkan si Cu untuk menginap beberapa hari dalam kuil kami dengan cepat kakek berbaju kuning itu menggeleng Sayang sekali aku tak akan mempunyai waktu ruang seperti yang kau maksud Lebih baik sekarang saja kita berbincang-bincang sebentar tapi menolong orang bagaikan kebakaran Maaf kalau aku tak dapat melayanimu lebih lama Seru Fuxian Sangjin mulai gelisah Pelan-pelan kakek berbaju kuning itu mengalihkan sorot matanya ke wajah KHO Beng yang berada di atas punggung Hwe Cungcu Sesudah tertawa seram, katanya Mungkin Loh Sian Su hendak menolong orang tersebut benar Ketua Siauling Bih ini membenarkan Mengapa dia sakit-sakit atau terluka? Atau mungkin mengalami peristiwa lain dia Dia menderita sakit parah Fuxian Sangjin berusaha menahan sabarnya Sakit parah lantas Loh Sian Su hendak membawanya kemana? Apakah hendak membawanya pulang ke bukit Songsan dengan cepat Fuxian Sangjin menjeleng? Menuju Siauling si harus membutuhkan waktu yang lama karena perjalanan yang kelewat jauh Tak mungkin kami punya waktu Karenanya aku bermaksud mencari sebuah dusun kecil di sekitar bukit ini guna merawatnya Kakek berbaju kuning itu memutar kembali biji matanya Mendadak ia bertanya Siapakah si penderita sakit itu soal ini? Sambil tertawa dan menggelengkan kepalanya Fuxian Sangjin melanjutkan Aku sendiri pun kurang begitu jelas Kami hanya menjumpainya secara kebetulan di tengah gunung Oleh karena keadaannya sudah amat parah Timbul rasa kasihan kami untuk menolongnya HMM Sebagai murid Buddha paling pantang berbohong Tegur kakek berbaju kuning itu dingin Apalagi dengan kedudukan Loh Sian Su sekarang Rasanya tak mungkin akan berbohong pula Perkataanmu mungkin bisa dipercayai Merah padam selembar wajah Fuxian Sangjin setelah mendengar sindiran itu Diam-diam bisiknya Aku terpaksa harus berbohong Semoga Buddha Maha Pengasih mengampuni dosa-dosaku Sementara itu Kakek berbaju kuning tadi telah mendesak kembali Aku masih ingin menanyakan satu hal lagi Ketua Siow Lin Dei adalah seorang yang sangat terhormat Biasanya tidak gampang meninggalkan kuilnya dengan begitu saja Tapi kali ini kalian tak segan-segan menempuh perjalanan jauh datang kemari Apakah ini pun dikarenakan untuk menolong si penderita sakit ini Fuxian Sangjin segera tertawa paksa Maksud perjalananku kali ini adalah untuk Untuk memeriksa sebuah cabang-cabang kami di pelbagai daerah Mengenai menolong orang titik Sesungguhnya hal ini hanya merupakan suatu kejadian yang kebetulan saja Mendagak kakek berbaju kuning itu tertawa terbahak-bahak Loh Siansu memang tak malu disebut seorang pendeta agung dari agama Buddha Aku betul-betul merasa sangat kagum setelah berhenti sejenak dengan nada suara yang berat Dan dalam kembali dia berkata Aku mempunyai sebuah usul Apakah pantas bila ku katakan secara terus terang Silahkan si cu mengutarakannya secara belak-belakan Jikalau pasien tersebut hanya ditemukan Loh Siansu secara kebetulan di tepi jalan Berarti dia sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diri Siansu Bukan terpaksa Fusian Sangjin manggut-manggut Yeaa, perkataan si cu memang benar Kebetulan sekali, aku pun mengerti akan ilmu pertabiban Lagi pula tempat tinggalku pun tak jauh dari sini Bila Loh Siansu sedang sibuk untuk mengontrol cabang-cabang Bagaimana kalau kau serahkan saja pasien ini kepadaku Ku jamin dalam waktu yang amat singkat Aku bisa memulihkan kembali kondisi badannya Seperti keadaan semula Diam dan Fusian Sangjin merasa amat terkejut Sehabis mendengar perkataan ini Namun dia berusaha menunjukkan ketenangan hatinya Ujarnya kemudian Mengapa si cu Loh Siansu tidak usah curiga? Kata kakek berbaju kuning itu sambil tertawa Setelah memandang sekejap sekitar sana Terusnya, setelah mencapai usia setua ini Aku ingin sekali melakukan kebajikan untuk menebus dosa-dosaku yang lama Coba kalau aku tidak memikirkan nasib seorang cucu perempuanku Mungkin aku pun telah mencukur rambut menjadi pendeta Omi Tohut, siapa berniat baik dia pasti akan menerima buah kebaikan Asal si cu mempunyai minat yang baik dan tulus Hal itu sudah lebih dari cukup Kakek berbaju kuning itu segera tertawa terbahak-bahak Harap Loh Siansu menyerahkan si penderita kepada ku Soal ini, soal ini Fusian Sangjin menjadi terkejut sekali Untuk sesaat dia menjadi gelagapan Sebab tak berhasil menemukan alasan yang tepat Untuk menolak permintaan orang Karena merasa serba salah Akhirnya paras mukanya pun ikut berubah menjadi merah padam Apakah Loh Siansu keberatan kakek berbaju kuning itu menegur lagi dengan suara dingin setelah berpikir sebentar Sambil tertawa paksa Fusian Sangjin segera berkata Bukan keberatan, aku telah menguruti seluruh jalan darah dengan ilmu mengurut rahasia dari partai kami Care pengurutan seperti ini paling tidak harus berlangsung selama 5 hari tanpa berhenti Kalau hal ini tak dilakukan maka akibatnya dia bakal celaka Heheheheh Tak nyana Loh Siansu berhasil mendapatkan alasan yang begitu bagus Jenge kakek berbaju kuning itu sambil tertawa dingin Tapi itu pun tak menjadi soal Karena aku mempunyai bahan obat-obatan yang paling bagus untuk dirinya Ku jamin kesehatan tubuhnya akan pulih kembali seperti sedia kala Dalam urutan 5 rasul panca unsur Rasul api termasuk pendeta yang paling berangasan Sejak tadi ia sudah habis kesabarannya meladeni kakek berbaju kuning itu Hanya selama ini ia mencoba bersabar karena di depan ketuanya Tapi sekarang, habis sudah kesabarannya, tak kuasa lagi dia berteriak dengan keras-keras Si Chu, mengapa sih kau begitu cerwet dan ngomong tiada habisnya kakek berbaju kuning itu terbahak-bahak Haa 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 saat ini aku sedang berbicara dengan ketua partai anda HMM orang bilang peraturan dalam Siow Limbe amat keras Tampaknya apa yang diceritakan selama ini tiada kenyataannya sama sekali Wee Chun Chu menjadi amat gusar Baru saja dia hendak mengumbar hawa amarahnya Fuxian Sang Jin segera menghalangi niatnya Seraya berkata Yeaa, peraturan perguruan kami memang sudah kendor Harap si Chu jangan mencertawakannya Loh Sian Su Sesungguhnya kau bersedia menyerahkan si penderita itu kepadaku Atau tidak kembali kakek berbaju kuning itu menegur dengan suara dingin menyeramkan Maaf, kalau terpaksa aku berbicara belak-belakan Permintaan si Chu tak mungkin akanku kabulkan Sebab aku pernah bersumpah bila sudah mengerjakan sesuatu maka aku tak akan mengakhirinya sebelum berhasil Kakek berbaju kuning itu segera tertawa dingin Heheheheh, kalau toh Loh Sian Su merasa keberatan Aku masih mempunyai sebuah usul lain Silahkan diutarakan, Si Olin Pei sebagai pimpinan dari tujuh partai besar tentu memiliki ilmu silat yang paling top di dunia persilatan saat ini Sedang Loh Sian Su sebagai ketua Si Olin Pei tentu mempunyai ilmu silat nomor wahid pula di dunia ini Omi Tohut, puji-pujian si Chu tak berani ku terima Kembali kakek berbaju kuning itu tertawa dingin Loh Sian Su tak usah merendah karena aku tak lain adalah hendak menantang Loh Sian Su untuk menentukan menang kalah lewat pertarungan ilmu silat Siapa yang unggul dialah yang berhak dengan si penderta ini Entah bagaimana pendapatmu perkataan ini sudah jelas merupakan sebuah tantangan bagi Fuxian Sang Jin Karena bagi umat persilatan yang menampik tantangan orang lain sama artinya dengan mengaku kalah sebelum bertanding Biarpun Fuxian Sang Jin termasuk seorang pendeta agung yang tak memiliki napsu lagi Namun sebagai ketua Si Olin Pei, sebagai pemimpin dari seluruh umat persilatan di dunia ini Bila ia menampik tantangan kakek berbaju kuning itu sama artinya bahwa pamer serta nama baiknya akan hancur berantakan Karena berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia berkata sambil tertawa paksa Bila si Cu bersikeras hendak menentukan persoalan ini melalui pertarungan Terpaksa aku hanya melayani kehendakmu itu Bagus sekali, seru si kakek kegirangan Kemudian dengan nada berat lanjutnya Aku bersedia untuk bertarung melawan Los Yansu dalam tiga gebrakan Dengan batas tiga jurus inilah kita tentukan siapa yang unggul dan siapa yang kalah Yakinkah si Cu dapat meraih kemenangan dalam tiga jurus saja Kata ketua Si Olin Pei ini dengan kening berkerut Kakek berbaju kuning itu tertawa hambar Berdasarkan pengalaman selama bertarung melawan orang Rasanya tiga jurus pun sudah lebih dari cukup Wee Cuncu tak dapat menahan diri terus-menerus Tiba-tiba ia menimbrung Chiang Bun Suheng adalah seorang yang berkedudukan terhormat Untuk menghadapi seorang manusia gunung yang tak beradab Kenapa mesti turun tangan sendiri? Biar aku yang mewakili musuh te cepat mundur Bentak Fusian Sangjin sementara dengan ilmu menyampaikan suara dia berbisik lagi Aku lihat orang ini rada kurang beres Tampaknya aku mesti turun tangan untuk menghadapinya sendiri Wee Cuncu tidak berani banyak berbicara lagi Terpaksa dia menurut dan mengundurkan diri Sementara itu si kakek berbaju kuning itu telah berkata lagi Sambil tertawa terbahak-bahak Haa 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 Kelihatannya lo Sian Suheng telah menerima tantanganku Setelah si Cuncu mengusulkan begitu Selain ku sambut tantangan berasanya memang tiada jalan kedua Yang dapat ku pilih lagi Bagus sekali Bagaimana dengan taruhan kita siapa yang unggul di Allah yang berhak atas diri si penderita Aku tak punya usul yang lain Jawab Fusian Sangjin sambil diam-diam menggigit bibir sambil tertawa kakek berbaju kuning itu manggut-manggut Pelan-pelan ia mencabut keluar sebuah ruyung lemas berwarna emas dari pinggangnya Lalu berkata, silahkan Lo Sian Suh meloloskan senjata Sebetulnya Fusian Sangjin telah bersiap-siap menghadapi musuhnya dengan tangan kosong Namun setelah menyaksikan kakek berbaju kuning itu meloloskan sebuah ruyung lemas Tergerak hatinya Maka dia pun merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan senjata sekop kecil yang jarang sekali dipergunakan Silahkan Lo Sian Suh melancarkan serangan ujar kakek berbaju kuning itu kemudian dengan gembira Fusian Sangjin sebagai ketua siyao limpai tentu saja tak dapat melancarkan serangan lebih dulu Sahutnya cepat, omi tohut, lebih baik si cu menyerang lebih dulu HMM hampir saja aku lupa dengan kedudukan Lo Sian Suh jengek kakek berbaju kuning sambil tertawa seram Tampaknya jika aku tidak menyerang dulu, Lo Sian Suh pun tak bakal turun tangan Bukan Fusian Sangjin segera mengangguk Yaa, tebakan si cu memang tepat sekali HMM ha 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 Kalau memang begitu, maaf kalau terpaksa aku menyerang duluan ruyung lemas berwarna emasnya Segera digoyangkan dan dilancarkan sebuah sapuan ke depan Fusian Sangjin tak berani berayal Secepat kilat ia sambut datangnya ancaman itu dengan senjata sekopnya Ia telah bersiap melangsungkan pertarungan adu kekerasan melawan kakek berbaju kuning itu Tapi secara tiba-tiba kakek berbaju kuning itu merubah gerakan serangannya Sapuan yang melayang ke depan tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah tusukan langsung Ternyata ruyung lemas itu telah berubah menjadi sebilah pedang Bukan cuma keras dan menegang, lagi pula jurus serangan yang dipergunakan juga merupakan urus pedang yang mahasakti Dari sapuan tau-tau berubah menjadi tusukan, sesungguhnya hal semacam ini mustahil bisa terjadi Tapi kakek berbaju kuning itu bukan cuma bisa merubahnya menjadi mungkin, bahkan sama sekali tak disangka angka sebelumnya Dalam terperanjatnya, cepat-cepat fusian sang jin mundur setengah langkah ke belakang Senjatanya segera diputar setengah lingkaran dan untuk kedua kalinya menangkis datangnya ruyung lawan Mendadak terdengar kakek berbaju kuning itu tertawa terbahak-bahak ruyungnya yang dipakai untuk menusuk bagaikan sebilah pedang Kini berubah kembali sebagai alat penotok jalan darah, sedang yang diarah adalah jalan darah kitong hiat di tubuh fusian sang jin Dengan sebilah ruyung lemas ternyata dalam waktu singkat bisa dirubah menjadi tiga macam senjata dengan tiga jurus serangan yang berbeda pula Hak kekatnya peristiwa semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya Tak terlukiskan rasa terkejut fusian sang jin menghadapi kejadian seperti ini Oleh karena jurus serangan kakek berbaju kuning itu secara beruntun berubah tiga kali Fusian sang jin terdesak hingga dari posisi menyerang menjadi pihak bertahan Selain itu dia pun mesti mundur tiga langkah secara beruntun untuk meloloskan diri dari serangan lawan Jurus pertama seru kakek berbaju kuning itu sambil tertawa terbahak-bahak Bukan saja paras muka fusian sang jin berubah menjadi sembuh merah, peluh dingin sempat membasahi tubuhnya karena kaget Sampai Wee Chunjo yang mengikuti jalannya pertarungan dari tepi arna, segera menjadi tertegun dibuatnya Bersiaplah Losians untuk menyambut serangan kedua seru kakek berbaju kuning itu mendadak sambil tertawa Ruyung lemasnya digetarkan hingga menciptakan serentetan suara pekihkan yang sangat aneh Mendadak bagaikan segumpal roda cahaya berwarna kuning ia sambar batok kepala fusian sang jin Fusian sang jin sama sekali tak sempat melihat dengan jelas jurus serangan apakah yang dipergunakan lawannya Otomatis dia pun tidak tahu bagaimana caranya untuk menghadapi serangan tersebut Dalam gugupnya terpaksa ia menciptakan selapis cahaya tajam dengan senjata sekopnya Kemudian dengan menyusun jaringan cahaya yang lembek tapi kuat dia mencoba untuk membendung datangnya ancaman dari musuh Traaaang dek, traaaang dek, suara dentingan nyaring berkumandang tiada hentinya Dalam waktu singkat senjata tajam kedua orang itu sudah saling beradu sebanyak tujuh kali lebih Fusian sang jin segera merasakan lengannya menjadi lindu dan kesemutan Gejolak darah di dalam dadanya membuat hatinya berdebar keras Ia betul-betul merasa terkejut oleh ketangguhan musuhnya Walaupun demikian, dengan susah payah jurus serangan ini pun berhasil dibendung secara baik Kakek berbaju kuning itu segera menarik kembali senjata ruyungnya Sambil tertawa dia berkata Lo Sian Su memang tak malu menjadi ketua Siauling Pei Kesempurnaan ilmu silatmu betul-betul luar biasa Merah padam selembar wajah Fusian sang jin lantaran jengah Walaupun dalam dua gebrakan ini menang kalah masih belum ditentukan Namun menurut kejadian yang sesungguhnya sudah jelas dia berada dalam posisi di bawah angin Dalam keadaan begini, terpaksa dia berkata sambil tertawa paksa Silahkan si cu melanjutkan seranganmu yang terakhir Kakek berbaju kuning itu tertawa Dua jurus telah berlalu, berarti menang kalah akan segera ditentukan oleh jurus terakhir ini Tampaknya si cu sudah mempersiapkan jurus serangan yang amat tangguh Jurus serangannya belum tentu tangguh Namun menang kalah sudah pasti akan diketahuinya Dengan suara dalam ia melanjutkan Bila dalam jurus serangan yang terakhir ini aku gagal mengungguli Loh Sian Su Aku akan mengaku kalah perkataan itu diucapkan kelewat sombong dan tekebur Bila diucapkan terhadap kawanan jago perselatan yang lain mungkin tidak mendatangkan sesuatu yang luar biasa Namun lawan bicaranya sekarang adalah ketua Siaulim Pei Tentu saja ucapan mana sangat menggetarkan Sukma Fusian Sang Jin segera tertawa hambar Katanya, bila dalam jurus yang ketiga si cu tak berhasil meraih kemenangan Kau toh bisa melanjutkan pertarungan dan tidak usah mengaku kalah Tapi kakek itu menggeleng Tidak setiap perkataanku berat bagaikan bukit karang Sekali telah ku utarakan selamanya tak pernah akanku sesali kembali Setelah ku bilang tiga jurus Tentu saja menang kalah harus ditentukan dalam tiga jurus Juga ruyung lemasnya segera digetarkan dan langsung menusuk ke dada lawannya Jurus serangan yang dipakai kali ini adalah jurus pedang Ruyung itu pun menegang bagaikan sebilah gedang dan langsung menusuk jalan darah Tem Tiong Hiat di tubuh lawan Dengan cepat fusian sang jin menggetarkan senjata sekopnya sambil menciptakan sebelum cahaya hitam Serangannya kali ini ditunjukkan untuk membabat pergelangan tangan si kakek yang memegang senjata Jurus serangan yang dipakai kali ini merupakan takdik serangan mematahkan serangan Dalam perkiraan fusian sang jin betapapun istimewa dan sombongnya kakek berbaju kuning itu Serangan yang dilancarkan dengan dasyat itu tentu bisa memaksa kakek berbaju kuning itu menarik kembali Serangannya guna melindungi keselamatan sendiri dengan demikian serangan yang ketiga ini pun dapat dipatahkan secara mudah Asal jurus ini bisa dipatahkan, biarpun kakek berbaju kuning itu mengingkari janji dan enggan mengaku kalah Paling tidak ia pun tak usah menanggung malu atas kekalahan yang tragis Hal ini adalah menurut perhitungannya di dalam hati Tapi sayang jurus serangan yang dipergunakan kakek berbaju kuning itu kelewat dasyat dan luar biasa Ternyata di tengah jalan terjadi lagi perubahan yang sama sekali di luar dugaan Ruyung lemas dari kakek berbaju kuning itu mendadak berubah bagaikan olah resakti saja Dalam waktu singkat senjata sekop dari Fusian Sangjin telah terbelenggu kencang-kencang Bersamaan waktunya muncul pula segulung tenaga maha dasyat yang susah dilawan menghantam perkelangan tangannya Tak ampun lagi senjata sekop di tangan Fusian Sangjin terpental dari cekalan dan terjatuh lebih kurang 10 kaki dari tempat semula Dengan cepat kakek berbaju kuning itu menarik kembali Ruyung lemasnya Kemudian mendungakan kepala dan memperdengarkan gelak tertawanya yang amat keras Sebaliknya paras muka Fusian Sangjin berubah menjadi pucat bagaikan mayat Seperti sebuah patung saja untuk berapa saat lamanya ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Kejadian semacam ini betul-betul tak pernah disangka sebelumnya Dengan kedudukan ketua Siow Lim Pei sebagai timpinan umat persilatan Ternyata dalam tiga gebrakan saja senjatanya kena dipentalkan orang hingga terlepas dari genggaman Apabila kabar ini sampai tersiar di luaran, sudah pasti seluruh dunia persilatan akan menjadi heboh Akibatnya bukan saja pamer serta nama baik Siow Lim Pei akan hancur berantakan Seluruh dunia persilatan pun akan terjadi kehebohan yang menggoncangkan masyarakat Sementara itu kakek berbaju kuning telah menghentikan gelak tertawanya Kemudian menegur, apakah Loh Sian Su mengaku kalah Fusian Sangjin menghela napas panjang Aai, dalam kenyataan aku memang kalah, tentu saja aku tak akan banyak berbicara lagi Sambil memutar sepasang biji matanya, kakek berbaju kuning itu berkata lagi Loh Sian Su sebagai ketua Siow Lim Pei yang memimpin seluruh dunia persilatan Aku rasa kau tentu mengutamakan soal nama baik Setelah menderita kekalahan hari ini, tentunya kau tak akan tahan Bukan setelah tertawa seram Lanjutnya, sebaliknya kalau peristiwa ini sampai tersiar luas di luaran Nama besarku tentu akan menggetarkan kolong langit dalam waktu singkat Om Itohut Sudah pasti hal ini akan terjadi Untuk itu ku ucapkan selamat dulu kepada si cu kakek berbaju kuning itu tertawa Sayang sekali aku bukan seorang manusia yang gemar akan nama besar Terhadap semacam ini aku tidak tertarik sama sekali Kemudian setelah menatap sekejap wajah Fusian Sang Jin secara misterius Dia berkata lebih jauh Aku bersedia menyimpan rahasia ini dengan sebaik-baiknya Dan tak akan membocorkannya kepada siapapun Dengan begitu nama baik Fusian Sang Jin agak tertegun Kemudian sahutnya Tidak usah, aku tak pernah mempersoalkan masalah semacam itu Setelah menderita kekalahan di tangan si cu, biarpun si cu merahasiakannya Aku toh tetap akan menyiarkan kejadian ini kepada umum Lantas apa yang hendak lo siang selakukan? Tanya si kakek sambil tertawa Aku akan mengumpulkan segenap jago dari kolong langit Dan mengumumkan di hadapan mereka Kalau aku sudah dikalahkan oleh seorang jago lihai tak dikenal dalam tiga jurus Karena itu aku tak punya muka untuk memikul tanggung jawab Sebagai pemimpin umat perselatan lagi Akan kuminta mereka untuk memilih seorang pemimpin baru yang jauh lebih hebat Kakek berbaju kuning itu mendengus dingin HMM, kalau toh lo siang su tetap keras kepala Aku pun tak akan membujukmu lebih lanjut Terserah pada kemauanmu sendiri Tapi setelah berhenti sejenak dengan suara dalam ia menambahkan Apakah lo siang su masih ingat dengan perjanjian yang kita buat sebelum pertarungan tadi Fusian Sang Jin merasakan hatinya bergetar keras Cepat sahutnya, tentu saja masih ingat Tapi titik apalah gunanya si pasien yang sakit itu untuk si cu Mengapa si cu bersikeras Tujuanku justru terletak pada si sakit itu Karena semua keputusan yang ku ambil tak pernah akan kurubah kembali Fusian Sang Jin segera menghembuskan napas panjang dengan nada dalam dan berat Katanya kemudian, kalau memang begitu Paling tidak si cu harus meninggalkan nama OOO Tentu saja, kakek berbaju kuning itu tertawa Aku pasti akan menyebutkan namaku agar lo siang su mengetahui identitasku yang sebenarnya Tapi sebelum itu tolong serahkan dulu si sakit kepadaku Dengan perasaan apa boleh buat Terpaksa Fusian Sang Jin berpaling ke arah Wee Chun Chu sambil katanya, serahkan kepada si cu ini Soal ini titik soal ini Wee Chun Chu menjadi terkejut sekali Saking gugup dan tergagapnya sampai setengah harian lamanya Dia tak mampu melanjutkan perkataan itu Menyaksikan hal ini, kakek berbaju kuning itu segera tertawa terbahak-bahak Hahaha, si olin dey adalah suatu partai besar yang memimpin dunia persilatan Mengapa ucapan dari seorang pendeta agungnya justru menelah menkeledan sama sekali tidak pegang Janji Fusian Sang Jin merasakan hatinya amat sakit Bagaikan diiris-iris dengan pisau Terpaksa katanya dengan suara dingin Sute, sudah kau dengar perkataanku turut perintah ucap Wee Cuncu sambil menggigit bibir. Dengan langkah yang berat dia maju berapa langkah ke muka, lalu membaringkan KHO Beng ke atas lantai. Waktu itu kesadaran KHO Beng masih tetap utuh, sehingga terhadap semua peristiwa yang terjadi pun mengetahui dengan jelas, sayang dia tak mampu berkata-kata sehingga terpaksa hanya bisa pasrah pada nasib. Kakek berbaju kuning itu tertawa girang, dengan cepat ia menyambar tubuh kakek berbaju kuning dan mengempitnya di bawah ketiak setelah tertawa katanya kemudian, terima kasih banyak atas bantuan kalian, aku hendak mohon diri lebih dulu lalu setelah berhenti sejenak, terusnya, aku tidak akan menceritakan peristiwa hari ini kepada orang lain, Kalian berdua tak usah khawatir, tentang apa yang hendak kalian perbuat, aku tak ingin turut campur sambil berkata ia segera percepat langkahnya siap meninggalkan tempat tersebut. Dengan perasaan gelisah Fusian Sang Jin berseru, eee, tunggu dulu apa lagi yang hendak Loh Sian Su katakan tanya si kakek sambil menghentikan langkahnya. Si Chu belum meninggalkan nama H.A.A.A.A.A.A.A.A.A.Bila Loh Sian Su tidak mengingatkan hampir saja melupakan hal ini, nah dengarkan baik-baik Loh Sian Su, menyusul kemudian ia pun bersenamdung, darah menodai bukit hati Duka dalam sekejap metu seabat telah lewat kupu-kupu terbang di tanah yang gersang rumput layu daham pun mengering Tian melindungi keluarga Uiilmu silat berhasil, kekuatan pun pulih daratan tengahku serbu, Ku bangun kembali kejayaan keluarga ku bersama dengan selesainya senandung itu, bayangan tubuhnya turut lenyap pula dari pandangan mata Omi Tohup mendadak paras muka Fusian Sangjin berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, ia segera jatuh terduduk ke atas tanah Hwe Cuncu pun berdiri tertegun bagaikan sebuah patung, lama sekali ia tak berkata-kata Entah berapa saat telah lewat, pelan-pelan Fusian Sangjin menghelana pas sambil berbisik, Sute Chiang Bun Suheng Buru-buru Hwe Cuncu menyaut, nada suara mereka agak parau sehingga kedengarannya sangat mengenaskan sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Fusian Sangjin berkata Tentunya Sute sudah mengetahui bukan siapa yang telah kita jumpai barusan Hwe Cuncu mengangguk, bersambung jelit 35 Terima kasih sudah menonton